Halo, street smart. Ketemu urus sama saya, Roy Sakti, Pakal Karatuk Dedit. Sekarang saya akan share tentang perbedaan antara newbie ini. Jadi ternyata, saya membuat buku namanya Critical Revolution for Newbies, ya. Ternyata dalam perkembangannya, newbie itu tipikalnya masing-masing gitu loh. Karena bahkan ada master pun ngaku newbie. Banyak orang yang tanya ke saya adalah, Pak, kalau saya berhutang untuk buka bisnis, bagaimana nih? Saya masih posisi newbie. Nah, newbie-nya model apa dulu? Nah, ini yang saya rasa saya harus menjelaskan supaya teman-teman paham. Anda bisa memakai instrumen utang, ya. Jadi newbie itu ada beberapa kategori, ya. Nomor satu adalah benar-benar totally newbie. Jadi benar-benar Anda nggak ngerti bisnis itu, bahkan Anda tidak pernah berbisnis. Ini totally newbie itu, ya. Kalau totally newbie ini, saran saya, saya jangan pakai utang, deh. Karena apa? Ibarat kata Anda itu nggak pernah nyetir mobil. Ya, seumur umur Anda nggak pernah nyetir mobil, jangan nyetir mobil dulu, gitu loh. Banyak teman-teman yang istilahnya apa? Dia itu masih baru, benar-benar newbie. Kalau aku utang, kemudian aku bangunkan bisnis, gitu loh. Karena apa? Bayangan itu sama realita itu totally different, loh ya. Sangat amat berbeda. Ah, nyetir mobil cuma begitu doang. Lu begitu masuk mobil itu, iya kagok juga. Nah, ini hati-hati. Ini benar-benar yang totally newbie, ya. Nah, kemudian nomor dua adalah newbie with experience. Newbie dengan pengalaman. Ya, pengalaman contoh begini, teman-teman, ya. Dulu saya kerja di restoran, di McDonald's, gitu kan. Kemudian saya keluar, nah, kemudian saya mau buat resto. Nah, ini kan juga newbie juga, tapi ini newbie with experience. Karena dia pernah bekerja di McDonald's, ya. Nah, kalau seperti ini, newbie seperti ini, oke pakai kartu kredit, tapi harus belajar, ya. Salah satu pintu masuk pertama, ya, di buku saya, Kedidikan Revolution for Newbie. Dan ada guidance dari mentor. Kalau pakai utang, harus punya mentor. Karena kalau Anda menggunakan utang tanpa mentor, pasti hancurnya, lah. Kebanyakan hancurnya, ya. Nah, karena sebenarnya dengan mentor itu kan, dia mengarahkan Anda mana yang boleh, mana yang tidak. Kasus setiap bisnis itu kan berbeda, ya. Tapi it's okay. Kalau newbie yang tipikal seperti ini, oke. Anda jadi karyawan, mau jadi pengusaha. Mungkin Anda punya experience. Intinya adalah, Anda punya skill jualan dulu, ya. Anda sudah punya skill jualan dulu, kemudian jalan. Nah, kemudian ada juga yang namanya newbie berkualitas, ya. Newbie berkualitas itu adalah apa? High quality newbie. Newbie premium. Newbie premium ini adalah, Anda sudah punya experience, dan Anda sudah punya skill, tapi Anda belum pernah memulai, ya. Anda punya experience, Anda punya skill, bisnisnya masih baru, tapi di bisnis yang agak mirip-mirip, Anda pernah jalankan. Nah, kalau yang seperti ini, justru dengan pakai kartu kredit, itu Anda akan melambung, karena fungsi dari kartu kredit, ataupun hutang, itu adalah me-leverage. Ingat ya. Fungsi dari hutang adalah me-leverage. Nah, apa yang di-leverage? Kemampuan Anda, skill Anda, ya. Nah, tinggal Anda punya kemampuan apa? Kalau kemampuan Anda itu mendatangkan uang, maka Anda akan mendatangkan banyak uang, dengan hutang. Tapi kemampuan Anda itu hanya cuma menghabiskan uang, dengan hutang, uang Anda yang habis akan makin banyak, gitu. Kalau Anda tidak punya kemampuan, maka dengan hutang, Anda akan me-leverage kebodohan Anda. Sekali lagi, ya, ini perlu dingetkan masa-masa. Ya, kata kuncinya adalah, Anda harus lihat dulu, ya. Intinya, Anda harus punya skill dulu, baru Anda leverage, gitu. Ya. Kekuatan pencari uang Anda itu harus ditingkatkan. Karena apa? Misalnya, ya, Anda belum punya karyawan, Anda leverage tenaganya 1 banding 1. Tapi kalau Anda menggunakan hutang, hutang itu kan 1 banding 2, 1 banding 30, gitu. Akhirnya banyak orang terjebak di hutang, hanya gara-gara yang seperti ini. Jadi, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, terutama yang ngakun newbie, ataupun yang mau memulai, saran saya punya mentor. Ya. Tapi kalau yang total newbie, cari pengalaman dulu, main kecil dulu, ya, pelajarin dulu alurnya, paham, siap, baru eksekusi, baru perbesar. Sukses buat Anda, para newbie, dan ingat, keren itu di otak. Buka di baju. Video ini dipersembahkan oleh Ritz Academy.co. Your trusted learning partner.